Pendekar Guntur Jilid 23 Kota Kangwi sebuah kota yang sangat besar dan juga diperlengkapi oleh penjagaan pasukan tentara kerajaan yang sangat kuat. Karena Cugoan Chiang yang telah menerima Laporan mengenai majunya tentara Bengkau, segera menempatkan pasukan yang besar jumlahnya di kota Kangwi, untuk membendung majunya pasukan Bengkau tersebut. Namun Bukia yakin bahwa Bengkau akan dapat merebut kota tersebut. Jika saja Kangwi dapat direbut, tentu lebih mudah untuk maju terus ke depan. Kota selanjutnya merupakan kota kecil belaka dan kurang baik letaknya bagi peperangan buat kerajaan, karenanya, jika memang Kangwi jatuh ke dalam tangan Bengkau, niscaya Cugoan Chiang lebih terdesak lagi. Cugoan Chiang telah menempatkan orangnya di Kangwi yang dijadikan benteng pertahanan mereka. Dan walaupun bagaimana Kangwi dipertahankan sebaik mungkin, agar pasukan Bengkau tidak bisa menerobos melewati kota itu. Di samping itu, Panglima Kiyen telah mengirim pasukannya, sebagian menyerbu ke kota Chuling untuk menggempur Bengkau. Dengan demikian, sengaja Panglima itu hendak memecah perhatian Bengkau. Ternyata perhitungan Bu Kiyen lebih tajam dan lebih cermat. Karena begitu pasukan Bengkau telah menyerbu, dalam waktu setengah bulan saja, Kangwi telah jatuh ke dalam tangan orang Bengkau, dengan demikian membuat pasukan kerajaan mundur ke kota berikutnya. Akan tetapi penjagaan dari pasukan kerajaan tidak sekuat di Kangwi dan Bu Kiyen yakin, begitu dia mengerahkan orangnya niscaya kota demi kota berikutnya dapat direbutnya. Di kala itu terlihat jelas sekali, Bu Kiyen dengan pasukannya memperoleh kemenangan yang gemilang. Bahkan mereka didukung oleh rakyat, sehingga kekuatan dari Bengkau Kiyen bertambah juga. Dengan didukung oleh penduduk setiap kota yang telah berhasil diduduki Bengkau, yang mereka semuanya, kaum laki-laki, tua muda, telah ikut memanggul senjata, dan kaum wanitanya membantu di bagian dapur, membuat Bengkau kian besar juga kekuatannya. Ancaman dari pasukan Bengkau ini memang menguatirkan juga pada Cugo Anciang. Memang sejak pertama kali dia telah memperhitungkan begitu Bengkau bergerak dan tidak berhasil ditumpas, maka kerajaannya sangat terancam dan dia mungkin bisa turun dari takhta kerajaan. Tanpa memperdulikan berapa besar anggaran yang harus dikeluarkannya, Cugo Anciang telah memusatkan kekuatan angkatan perangnya buat membendung pasukan Bengkau dan dia telah mengerahkan kekuatan yang ada, sebagian besar buat menghadapi pasukan Bengkau. Dari beberapa daerah telah didatangkan bala bantuan, hanya saja disebabkan kota demi kota telah berhasil direbut oleh Bengkau, sehingga ransum dari kerajaan dapat dirampas juga, membuat Bengkau malah semakin kuat saja. Di waktu itu, Kuang Tan yang memang telah bersiap-siap untuk pergi ke medan perjuangan di bagian garis depan, menyaksikan perjuangan yang begitu gigih dari para orang gagah, pasukan tentara kerajaan seperti juga sudah tidak memiliki arti, pasukan Bengkau yang maju terus seperti gelombang yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Bu Kie memang telah berhasil untuk mengatur segalanya dengan baik, membuat Bengkau memperoleh kemenangan yang gilang-gemilang. Pada hari itu, Kuang Tan tengah duduk di muka sebuah warung arak di kota Kangwi, kota ini telah direbut oleh Bengkau, dan kemudian kepada penduduk kota tersebut diperintahkan membuka usaha mereka seperti biasa. Juga diatur sedemikian rupa, sehingga tampak tidak seperti tengah dalam peperangan. Apa yang telah rusak diperbaiki sehingga keadaan di dalam kota tampak tetap hidup dan ramai. Terutama sekali orang Bengkau, mereka telah memenuhi kota tersebut, sebagian berdiam di luar kota, karena mereka khawatir dengan berkumpulnya mereka di dalam kota akan menyebabkan rakyat menjadi panik. Perekonomian di kota itu berlangsung dan berjalan dengan baik dan tetap lancar, yang membuka rumah makan, toko, warung arak dan lainnya telah berusaha dagang seperti sebelumnya, mereka malah merasa lebih aman dengan adanya pasukan Bengkau di sekitar kota mereka, karena memperoleh kenyataan pasukan tentara Bengkau sama sekali tidak mengganggu rakyat. Berbeda dengan tentara kerajaan, yang selalu mengganggu rakyat, dengan mempergunakan kesempatan dalam keadaan peperangan seperti itu, mereka bertindak sewenang-wenang, memperkosa dan merampas harta rakyat. Dan sekarang setelah pasukan Bengkau yang menguasai kota mereka, semua penduduk malah merasa lebih aman. Kuang Tan duduk termenung di depan warung arak itu karena teringat kepada Sumalin Liang. Entah di mana beradanya Sumalin Liang, karena memang dia sendiri tidak pernah mendengar perihal kawannya itu. Di kalakuang Tan tengah duduk termenung seperti itu, tiba-tiba sekali dari arah pintu kota sebelah barat telah mendatangi seekor kuda yang mencongklang cepat sekali, dan telah menimbulkan debu yang mengebul sangat tinggi. Penunggang kuda itu adalah seorang lelaki yang tidak terlihat jelas mukanya, karena dia menunggang kuda itu dengan menengkurap dan juga terlungkup di punggung kudanya, seperti juga orang itu tengah dalam keadaan terluka yang parah. Kuang Tan cepat melompat bangun dari duduknya, dia menghampiri ke arah datangnya kuda itu. Dengan gerakan yang lincah sekali Kuang Tan telah mengulurkan tangannya, dia menyambar pelana kuda, dan memegang juga lesnya, kemudian mengerahkan tenaga dalamnya. Seperti juga ditahan secara mendadak oleh suatu kekuatan yang sangat besar, kuda itu tiba saja telah berhenti berlari, dan juga telah mandek diam, hanya meringkik dengan mengangkat kedua kaki depannya. Karena gerakan kuda itu, membuat penunggangnya yang tertelungkup itu terlempar dari atas punggung kuda. Cuma saja Kuang Tan dapat bergerak sangat cepat dan gesit sekali waktu tubuh orang itu terpental dari kudanya, dan sebelum terbanting di atas tanah, dia telah menyambut orang itu. Dengan demikian orang tersebut tidak sampai jatuh terbanting di atas tanah. Kuang Tan lantas membawa orang itu ke tepi jalan. Telah datang beberapa orang Bengkau, yang ingin mengetahui apa yang terjadi. Dan mereka melihat bahwa orang yang terluka itu adalah seorang laki setengah baya. Toan Kiai seru beberapa orang di antara mereka yang segera mengenali orang setengah baya itu, yang tidak lain dari salah seorang anggota Bengkau juga. Kuang Tan juga segera mengetahui, bahwa orang yang terluka ini adalah anggota Bengkau, karena pada pergelangan tangan kanannya terdapat secuil secari kain merah yang berukuran segitiga. Segera Kuang Tan memeriksa lukanya. Tetapi setelah memeriksa luka orang itu, wajah Kuang Tan jadi berubah. Ternyata orang itu telah terluka oleh sejenis racun yang hebat sekali. Yang membuat Kuang Tan kaget justru bukan hebatnya racun tersebut, tetapi dia seperti mengetahui siapa orangnya yang biasa memergunakan racun tersebut. Setelah termenung sejenak, Kuang Tan cepat-cepat mengeluarkan obatnya. Dia telah mengobati luka orang itu. Pertama-tama dengan mempergunakan pedang pendek dia membelek luka orang itu, mengeluarkan darah yang telah hitam, dan juga menyiarkan bau yang tidak sedap. Barulah setelah darah yang mengalir keluar itu memerah bening, Kuang Tan memborahkan obat tersebut pada lukanya, dan kemudian dia membungkusnya. Orang tua itu masih dalam keadaan pingsan, ketika tersadar, dia telah memandang dengan sorot metu yang redup tidak bersinar. Dia telah memandang kepada Kuang Tan dengan bibir yang bergerak. Namun tidak ada sepatah perkataan pun juga yang luncur dari bibirnya. Kuang Tan membiarkan orang itu beristirahat, dia tidak menanyakan sesuatu, malah kemudian Kuang Tan memerintahkan anggota bengkau lainnya pergi jangan berkerumun di situ. Kuang Tan sendiri yang telah mengangkat orang tersebut ke tempat kediamannya, di markas orang-orang bengkau, Kuang Tan memang memperoleh tempat di sebuah rumah yang sangat besar, di mana dia mendiami sebuah kamar yang paling depan. Maka orang itu telah diletakkan di atas pembaringan, dia membiarkan orang tersebut beristirahat tanpa ditanya, dan orang itu memejamkan matanya beberapa saat. Namun akhirnya karena luka yang dideritanya menimbulkan rasa sakit yang bukan main, orang itu telah merintih tidak hentinya. Kuang Tan memeriksa lagi luka orang itu, dan dia segera memberikan obat pula. Setelah ditambah dengan obat makan, orang itu tidak merintih pula, dia jauh lebih tenang, walaupun wajahnya memang masih pucat pias. Rupanya rasa sakit yang dideritanya telah berkurang. Sedangkan Kuang Tan duduk di tepi pembaringan menunggui orang tersebut. Dan dilihatnya bahwa orang itu perlahan membuka matanya. Bagaimana, apakah rasa-rasa sakit pada lukamu itu telah berkurang? Tanya Kuang Tan. Ya terima kasih, kata orang itu yang belum bisa mengucapkan kata terlalu banyak, karena lidahnya dirasakan masih keluh dan kaku. Kuang Tan menghela nafas dalam. Dia seperti juga dapat menduga orang yang melukai orang itu, tentunya seseorang yang tengah dicarinya. Siapa yang telah melukai kau dengan mempergunakan racun itu? Tanya Kuang Tan beberapa saat berselang, walaupun dia telah menduga seseorang, toh dia masih bertanya seperti itu, karena dia masih ragu-ragu. Orang itu, orang itu, orang itu, sangat ganas sekali, dia bersama seorang gadis kecil, orang itu bertangan telengas sekali, suara orang itu tegagap dan belum bisa bicara dengan lancar. Jadi engkau tidak mengetahui siapa adanya orang yang telah melukai dirimu ini? Tanya Kuang Tan kemudian. Dan juga, siapa-siapa saja kawannya, berapa jumlah kekuatan mereka? Orang yang terluka itu telah mengerang perlahan, baru kemudian berkata, dia, dia mengatakan bahwa dirinya adalah Bantok Woi. Bantok Woi berseru Kuang Tan dengan suara yang nyaring, dia kaget tidak terkira, namun juga terselip perasaan girang, karena memang telah sekian lama dia mencari jejak Bantok Woi dan selama itu tidak pernah didengarnya. Siapa tahu, sekarang dia telah memperoleh petunjuk dari orang ini, bahwa Bantok Woi berada di sekitar tempat tersebut. Orang itu menganggu perlahan, kepalanya itu tampak bergerak perlahan, gerakan pada kepalanya itu justru telah mendatangkan rasa sakit yang tidak terkira pada lukanya, karena gerakan itu telah menggerakan lukanya. Dengan demikian perasaan sakit yang dideritanya membuat orang tersebut jadi mengerang. Sedangkan Kuang Tan dengan sikap yang jadi tidak sabar bertanya, sekarang dia berada di mana tanda seru. Orang itu menggeleng perlahan, katanya dengan suara yang susah payah, dia, dia berada di luar kota, entah di mana, bersama dengan gadis kecil itu, gadis kecil yang sangat lincah sekali gerakannya, gadis kecil itu memangginya dengan sebutan suhu, tentu dia murid Bantok Woi. Hem, mengapa engkau bisa bentrok dengan dia? Tanda seru tanya Kuang Tan lagi. Kami tengah mengadakan pemeriksaan pada semua penduduk di luar kota karena memang kami ingin mengadakan pengecekan apakah ada orang Cugoan Chiang yang telah menyelusup ke daerah ini. Dan ketika tiba giliran pada Bantok Woi, justru dia tidak bersedia diperiksa, dia malah marah dan telah mengamuk. Dia melukai diriku. Dengan hanya menyentilkan kaku pada ibu jarinya belaka, aku telah terluka demikian hebat, menderita kesakitan yang dasyat, sehingga aku berusaha melarikan diri, entah bagaimana dengan kawan lainnya, aku sudah tidak mengetahuinya. Terpisah jauhkah tempat peristiwa itu terjadi dari sini tanya Kuang Tan. Hanya belasan li di sebelah tenggara kata orang tersebut. Baiklah, engkau boleh beristirahat dengan tenang, engkau telah kuberikan obat, dan kau dapat beristirahat dengan tenang, karena dari itu, engkau jangan turun sebelum aku kembali, lukamu itu tidak boleh tergerak. Dulu, aku akan pergi melihat ke sana dan engkau jangan khawatir, lukamu itu telah kuberikan obat. Orang itu mengangguk saja sambil merintih perlahan. Kemudian tubuh Kuang Tan telah melesat keluar dari kamarnya, dia telah menaiki seekor kuda berbulu hitam, yang dibedalnya menuju keluar kota. Menurut keterangan orang bengkau yang telah dilukai Bantok Kui, tempat terjadinya peristiwa itu hanya terpisah belasan li, dan dengan menaiki kuda, tentu dia bisa tiba di tempat itu dengan cepat, pasti Bantok Kui belum lagi pergi terlalu jauh. Dan benar saja, setelah dia telah melarikan kudanya belasan li, ketika tiba di depan sebuah permukaan hutan, dilihatnya beberapa sosok tubuh menggeleptak tidak bernapas lagi, itulah beberapa orang anggota bengkau. Bukan main gusarnya Kuang Tan, dia dapat menduga tentu yang membunuh orang-orang bengkau itu tidak lain dari Bantok Kui. Waktu Kuang Tan melompat turun dari kudanya, dia memeriksa beberapa sosok mayat itu, dilihatnya mereka semuanya terluka dan luka mereka memang mengandung racun, sehingga membuat mereka terbinasa. Karena dari itu, Kuang Tan telah melompat ke atas punggung kudanya, dia telah melarikan kudanya segera, memeriksa keadaan di sekitar tempat itu. Dia yakin Bantok Kui pasti belum pergi. Akan tetapi walaupun Kuang Tan telah berputar di sekitar tempat itu, sejauh belasan li, tetap saja dia tidak bisa bertemu dengan Bantok Kui, orang itu seperti telah lenyap, entah kemana. Dan menurut keterangan dari orang yang terluka itu, justru Bantok Kui melakukan perjalanan dengan seorang gadis kecil. Cuma saja yang membuat Kuang Tan jadi heran, Bantok Kui dalam waktu yang singkat itu telah dapat menghilang tanpa meninggalkan jejak. Sampai menjelang sore, barulah Kuang Tan kembali ke dalam kota dengan tangan kosong, dia tidak berhasil mencari jejak Bantok Kui dan gadis kecil itu yang diduga adalah muridnya. Malamnya dia memeriksa keadaan luka orang itu, dan dia memberikan obat lagi. Dengan demikian, cepat sekali orang tersebut memperoleh kesembuhannya, dan juga telah dilihatnya, bahwa wajah orang itu tidak terlalu pucat pula. Sedangkan saat itu memang Kuang Tan tengah tidak tenang, dan sedang memikirkan Bantok Kui. Dia yakin, tentunya Bantok Kui bekerja buat tentara kerajaan memusuhi Bengkau, karena memang Bantok Kui seorang yang rendah dan hina-hina, yang merupakan orang yang tidak tahu malu, tentu dia telah menerima harta dan pangkat dari kerajaan, dan kemudian bekerja untuk kepentingan kerajaan. Terbukti dengan dibinasakannya beberapa orang anggota Bengkau, karena dari itu, Kuang Tan bertekad untuk mencari Bantok Kui secepat mungkin, karena jika terlambat, tentu akan membuat Bantok Kui melakukan tindakan yang lebih jauh lagi mencelakai orang Bengkau lebih banyak jumlahnya. Setelah makan malam, Kuang Tan dengan menunggangi kudanya itu telah mengelilingi kota tersebut. Setiap pos penjagaan orang Bengkau telah diberitahukan agar mereka berhati jika bertemu dengan seorang bermuka bengis bersama seorang gadis kecil, dan memesan agar mereka berlaku lebih waspada, menghindarkan pertempuran dengan orang itu, dan berusaha untuk melaporkan kepada Kuang Tan. Setelah meninggalkan pesan kepada semua pos orang Bengkau, Kuang Tan mempergunakan kudanya untuk mengelilingi tempat di luar kota itu. Dan di waktu itu tampak bahwa Kuang Tan berusaha untuk mencari jejak Bantok Kui dan gadis kecil itu, dia telah mengelilingi dengan garis lingkar sejauh 20 li lebih, namun Bantok Kui tidak meninggalkan jejak sama sekali. Akhirnya Kuang Tan memutuskan untuk menyebar orang Bengkau buat bantu menyelidiki. Ketika dia tengah melarikan kuda hitamnya buat kembali ke dalam kota, justru di waktu itulah dia melihat di depannya berkelebat sesosok bayangan. Sosok bayangan itu memakai baju kuning dan di punggungnya menggemblok sesosok tubuh lainnya. Segera Kuang Tan mengejarnya. Mendengar suara derap kaki kuda, tampak orang itu telah menghentikan larinya, dia menantikan Kuang Tan. Segera Kuang Tan tiba di hadapan orang itu, dan dia pun jadi girang, karena dia mengenali orang tersebut tidak lain dari Bantok Kui. Inilah hal yang terjadi secara kebetulan sekali, karena di saat dia tengah berputus asa dan yakin tidak mungkin dapat mencari jejak dari Bantok Kui, ternyata dia telah bertemu dengan orang yang tengah dicarinya. Dilihatnya di punggung Bantok Kui menggemblok seorang gadis berusia 15 tahun yang mungkin dalam keadaan tertidur, dia melompat turun dari kudanya. Suheng, apa khabar? Tegur Kuang Tan sambil tersenyum. Bantok Kui yang mendengar dirinya dipanggil dengan sebutan Suheng, kakak seperguruan, dan juga melihat orang yang melompat turun dan kuda itu, jadi terkejut, mukanya berubah hebat. Namun segera dia dapat mengendalikan perasaan dan goncangan hatinya, dia berkata dengan sikap yang angkuh, hem rupanya engkau. Apakah engkau memang hendak mencari urusan lagi denganku? Kuang Tan telah merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Mana berani aku berlaku kurang ajar terhadap Suheng? Hanya saja, yang Sute ingin tanyakan, apakah memang Suheng telah memikirkan apa yang dipesan oleh Suhutannya Kuang Tan. Muka Bantok Kui berubah pula, dia memperdengarkan suara tertawa dingin, kemudian katanya, hem, engkau terlalu mendesak diriku. Baiklah. Mari kita mengadu kekuatan lagi. Kuang Tan tertawa. Suheng jangan berkata begitu, bukankah kita berdua saudara seperguruan jika memang Suheng mau insyaf dan juga menuruti pesan terakhir dari Suhu, tentu Suheng akan dapat bergaul dengan baik bersamaku, dan juga kembali ke jalan yang lurus. Kau terlalu banyak bicara kata Bantok Kui, yang kemudian membangunkan Hotiat yang tertidur mengemblok di punggungnya, katanya, Tiat Jie turunlah dulu, aku ingin membereskan dia. Hotiat yang sebenarnya tengah layap tertidur, segera melompat turun, sedangkan Bantok Kui dengan sikap. Mengancam telah menghadapi Kuang Tan. Di waktu itu tampak Bantok Kui dengan sorot metu yang sangat tajam telah menegur Kuang Tan. Mari mulai, jangan kau kira dengan diberikan jurusilmu silat yang lebih banyak oleh Suhu, maka engkau bisa berkepala besar di hadapanku. Majulah, aku akan memperlihatkan kepadamu, bahwa aku Bantok Kui akan membuat engkau bertekuk lutut. Dan setelah berkata cepat sekali dia mengebaskan tangannya, dari kibasan tangannya lelah menyambar segulung angin serangan yang sangat dasyat pada diri Kuang Tan. Malah Kuang Tan merasakan dalam kesiuran angin kibasan tangan itu mengandung hawa yang amis sekali, yang menunjukkan bahwa kibasan tangan dari Bantok Kui sangat beracun sekali. Di waktu itu Kuang Tan juga tidak mau tinggal diam, walaupun sekarang dia telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali pada ilmu silatnya, namun dia tidak berani memandang rendah kepada kakak seperguruannya. Biarpun bagaimana, tentunya Bantok Kui telah berlatih diri terus, dan telah memperoleh kemajuan juga selama belakangan ini. Cepat sekali Kuang Tan telah berkelit ke samping, dan dia masih berseru suheng, dengarlah dulu perkataanku teriakannya itu disusul dengan tubuhnya yang lesat ke samping mengelakan diri lagi, karena dia berusaha untuk menghindar dari serangan susulan yang dilakukan Bantok Kui. Gerakan yang dilakukan Kuang Tan sangat gesit sekali, dia telah bergerak dengan lincah sekali. Biarpun kemudian, Bantok Kui telah menyerangnya selama enam jurus secara beruntun, toh kenyataannya tidak ada serangan yang berhasil mengenai sasarannya. Dalam keadaan seperti itu, terlihat jelas sekali, bahwa memang Bantok Kui bernafsu sekali untuk membinasakan Kuang Tan, dia tidak setengah hati, setiap kali menyerang, dia menghantam dengan mempergunakan ilmu pukulan andalannya. Dan setiap serangannya, jika saja mengenai sasarannya, niscaya akan membuat Kuang Tan terbinasa di saat itu juga. Di waktu itu tampak Kuang Tan rupanya telah habis sabar, setelah berkelit ke sana kemari beberapa kali, tubuhnya telah melompat ke tengah udara, kemudian sepasang tangannya dirangkapkan, dibarengi dengan seruan nyaring waktu tubuhnya tengah meluncur turun, kedua tangannya dikepalkan dan dia menghantam dengan dasyat. Buk angin serangan itu telah membuat tubuh Bantok Kui jadi terhuyung, karena dia menangkisnya, dan tangkisan itu malah membuat dia kaget tidak terkira, karena dia merasakan tangannya itu jadi panas sekali, sangat pedih, dan kemudian dia pun telah melihatnya, bahwa Kuang Tan telah melompat untuk menghantam lagi. Di dalam keadaan seperti itu, segera juga Bantok Kui teringat akan sutenya ini telah mempergunakan ilmu pukulan khususnya, karenanya dia telah melompat dengan pesat ke samping, kemudian membarengi waktu tubuh Kuang Tan tengah meluncur turun, dia telah menghantam dengan hebat sekali, mempergunakan delapan bagian tenaga dalamnya. Sebetulnya jarang sekali Bantok Kui menyerang lawannya dengan mempergunakan delapan bagian tenaga. Dalamnya, karena dia jarang sekali bertemu dengan lawan yang bisa menandingi enam bagian dari tenaga dalamnya, sekarang dia telah mempergunakan delapan bagian tenaga dalamnya, sehingga membuat Kuang Tan pun tidak berani memandang ringan. Bantok Kui tidak mau memberikan kesempatan sedikit pun juga, dengan beruntun dia telah menyerang puluhan jurus. Setiap serangannya itu saling susul, sehingga berulang kali Kuang Tan harus berkelit ke sana kemari. Begitulah, selama puluhan jurus mereka berdua telah mengadu kekuatan tenaga dalam mereka. Dan setelah lewat lagi beberapa jurus, dilihatnya Bantok Kui masih juga mendesak dan menyerang dia dengan serangan yang tidak hentinya, maka Kuang Tan telah mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, lalu menyerang dengan salah satu jurus dari ilmu pukulan gunturnya. Belum lagi angin serangan itu tiba pada sasarannya, Bantok Kui telah merasakan betapa kulitnya seperti terbakar. Dia sampai berseru dengan suara yang perlahan karena kagetnya, lalu menghindar dengan membuang dirinya bergulingan di atas tanah. Justeru angin serangan dan pukulan guntur yang dilakukan Kuang Tan telah menghantam tempat di mana tadi Bantok Kui berada, sehingga terdengar suara menggelegar yang sangat dasyat, dan tanah tempat di mana tadi dia berada menjadi hangus. Hotiat menyaksikan hebatnya tenaga pukulan Kuang Tan, kaget tak terkira, dia menguatirkan keselamatan gurunya, dia berseru dengan suara nyaring. Suhu, tinggalkan orang itu. Tetapi Bantok Kui seperti tidak mendengar seruan muridnya, dia telah bergerak dengan lincah sekali, balas menyerang juga kepada Kuang Tan. Dengan demikian mereka berdua, dua orang bersaudara seperguruan telah terlibat dalam pertempuran yang hebat, dan keduanya juga telah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalam yang mereka miliki. Sekarang Kuang Tan pun sudah tidak banyak bicara, dia tidak berlaku sungkan lagi, dia telah menyaksikan, betapapun juga Bantok Kui selalu berusaha untuk meminasakannya, karena dari itu dia pun balas menyerang dengan pukulan gunturnya yang telah menghanguskan beberapa tempat di sekitar pertempuran mereka. Bantok Kui merasakan dari sekujur tubuhnya telah mengalir keringat yang deras sekali. Kuang Tan sendiri merasakan tenaganya mulai berkurang, karena dalam menyerang dan mendesak kakek seperguruannya itu, dia telah mengempos dan mempergunakan seluruh kekuatan sinkangnya. Hanya saja disebabkan lawannya itu memang bukan seorang yang lemah, dengan sendirinya tidak dapat dia mendesak terlalu hebat dan setiap serangannya selalu dapat digagalkan dan dia tidak bisa merubuhkan lawannya dalam waktu yang singkat. Maka Kuang Tan telah berusaha mencari kelemahan dari Suhengnya itu. Diam di dalam hatinya dia mengakui bahwa kepandayan Suhengnya memang mengagumkan, karena biarpun dia tidak menerima seluruh warisan kepandayan dari gurunya, toh kenyataannya kepandayan dari Bantok Kui demikian tangguh. Terlebih lagi jika dia menerima seluruh warisan dari guru mereka, miscaya akan membuat dia bertambah liahai juga. Dalam keadaan seperti itulah Kuang Tan beberapa kali mengeluarkan suara seruan yang sangat nyaring. Dia telah mengempos semangat untuk menyalurkan lukangnya pada kedua tangannya yang menyerang Bantok Kui dengan jurus pukulan gunturnya. Angin serangan itu seperti juga menyambarnya kilat dan petir menggelegar dan waktu Bantok Kui menghindar dengan segera, terdengar suara menggelegar yang lebih dasyat, di mana tempat berpijaknya itu telah menjadi hangus dan juga mengeluarkan asap yang tebal. Hal itu memperlihatkan bahwa memang angin pukulan guntur yang dipergunakan Kuang Tan luar biasa dasyatnya, Bantok Kui sendiri sampai menggidik, Dia membayangkan, kalau saja dia terkena serangan itu dengan jitu, niscaya akan membuat tubuhnya menjadi hangus dan terbakar, berarti akan terbinasa di saat itu juga. Biar bagaimana Bantok Kui menang pengalaman dia menyadari dirinya terdesak, jika mereka bertempur lebih lama lagi, akhirnya dia yang akan runtuh dan jatuh di tangan sutenya itu. Karenanya dia telah mengeluarkan suara siulan nyaring, tahu tubuhnya telah melompat ke belakang, disusul dengan bentakannya, tahan. Kuang Tan memang tidak menyerang lebih jauh, karena dia telah menahan tangan kanannya yang hendak dipergunakan menghantam itu, memang luar biasa sekali, di saat dia tengah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, di waktu itulah dia harus menahannya biarpun sebetulnya, kalau hal itu dilakukan dengan kera yang salah, berarti akan membahayakan dirinya sendiri. Dengan tersenyum lebar, Kuang Tan telah berkata, apa yang hendak dikatakan oleh Su Heng. Aku memang menerima ilmu yang tidak sepenuhnya dari Su Hu, karena Su Hu memang memilih kasih dan engkau telah memperoleh kelebihan dari berbagai ilmu, hem, dengan demikian tidak terlalu mengherankan kalau engkau lebih tangguh diriku. Lalu apa yang engkau inginkan dariku? Tanda seru. Hanya meminta Su Heng mematuhi pesan terakhir dari Su Hu, yaitu mematuhinya untuk kembali ke jalan yang lurus dan benar menyahuti Kuang Tan. Hem, Su Hu telah memilih kasih, dengan demikian telah memperlihatkan bahwa Su Hu tidak menyayangi diriku. Dan engkau, yang telah menerima sepenuhnya ilmu silat dan kepandayan Su Heng, engkau masih berusaha mendesak diriku sebagai Su Hengmu, apakah hal itu memang pantas tanda seru? Ditegur begitu, Kuang Tan tersenyum. Tentu saja aku tidak berani berlaku tidak hormat kepada Su Heng, karena biar bagaimanapun juga, aku tidak berani untuk memaksa Su Heng melakukan sesuatu. Dan justru sekarang ini, dalam keadaan demikian aku hanya menyampaikan amanat dari Su Hu. Maka kalau memang Su Heng mau mematuhi perintah Su Hu yang terakhir berarti Su Heng masih memandang muka kepada Su Hu almarhum, dan juga Sute tidak akan keberatan jika harus memberitahukan kau hoat dari ilmu silat perguruan kita yang belum lagi diperoleh Su Heng. Mendengar perkataan Kuang Tan seperti itu, bola mata Bantok Kui jadi memain tiada hentinya, dia telah menegasi dengan segera benarkah itu? Kuang Tan melihat sikap kakak seperguruannya, telah mengangguk. Mana berani aku mendusai dan mempermainkan Su Heng jika memang benar Su Heng bermaksud mematuhi pesan terakhir Su Hu, dengan sendirinya aku harus menghormati Su Heng dan harus patuh terhadap semua perintah Su Heng menyahuti Kuang Tan dengan segera. Bantok Kui berdiam diri sejenak, sampai akhirnya ia mengangguk. Baiklah, aku tidak akan melakukan kejahatan lagi. Jika memang aku melakukan kejahatan lagi, biarlah tubuhku kelak hancur dan tidak akan diterima oleh langit dan bumi. Sambil berkata begitu, tampak Bantok Kui melirik Kuang Tan. Girang hati Kuang Tan, dia tersenyum sambil merangkapkan kedua tangannya. Selamat katanya kepada Bantok Kui. Nah, Sute, sekarang kau beritahukan semua kauhoat dari ilmu khusus yang kau pahami itu, yang dapat menghanguskan orang yang dijadikan sasaran minta Bantok Kui. Sesungguhnya Kuang Tan tengah gembira begitu mendengar permintaan Su Hengnya tersebut, dia jadi melengak, karena biar bagaimana memang tampaknya keadaan seperti ini tidak sewajarnya, dan kakak seperguruannya tentu hanya berpura berjanji hendak kembali ke jalan yang benar, dia begitu bernafsu untuk memperoleh kauhoat dari ilmu silat yang belum diperolehnya. Dengan begitu jelas hal ini akan menimbulkan bahaya yang tidak kecil di kemudian hari, kalau saja Su Hengnya itu tetap melakukan kejahatan, dan pasti sulit sekali dibendung. Karena berpikir begitu sambil tetap tersenyum, Kuang Tan telah bilang, jika memang demikian, nanti Sute akan memberitahukan semua kauhoat yang dikehendaki Su Heng. Tetapi tentu saja dalam kesempatan yang tepat. Mendengar jawaban Kuang Tan seperti itu, muka Bantok Kui jadi berubah, dia telah berkata dengan sikap tidak senang, jadi, jadi memang engkau hendak mempermainkan aku, engkau hendak mendusai aku, di mana engkau sengaja hendak mengulurkan waktu belaka? Bukankah sekarang pun dapat engkau beritahukan kauhoat dari ilmu silat itu tanda seru? Kuang Tan merangkapkan serasang tangannya, katanya. Mana berani Sute mempermainkan Su Heng? Memang sesungguhnya, Sute akan memenuhi permintaan Su Heng, tetapi tidak sekarang. Tentu saja Sute harus melihat lebih jauh, apakah benar Su Heng telah meninggalkan jalan yang lama dan kini mengambil jalan yang baru dan lurus? Jika tidak, tentu saja Sute tak bisa menurunkan ilmu itu menyahut Kuang Tan tegas. Hem, jadi dengan care seperti itu, engkau hendak mempergunakan kauhoat itu buat mengendalikan diriku. Tanda seru kata Bantok Kui marah. Bukan mengendalikan, menyambung Kuang Tan segera. Tetapi yang jelas memang Su Heng harus membuktikan dulu, bahwa Su Heng memang benar telah kembali ke jalan yang lurus, seperti bunyinya pesan terakhir dari Su Heng. Bola mece Bantok Kui memain tidak hentinya, sampai akhirnya dia mengibaskan tangannya. Baiklah. Kau pergilah. Nanti engkau akan mendengar sepak terjangkuh. Dan di waktu itu engkau boleh membuktikan apakah aku telah merubah care bertindak dan berbuatku, aku akan kembali ke jalan yang benar dan jika telah tiba waktunya nanti, aku akan mencarimu buat meminta kauhoat ilmu yang belum diajarkan suhu kepadaku. Kuang Tan mengangguk. Begitupun baik kata Kuang Tan. Dan juga, memang aku mengharapkan sekali, Su Heng dapat membantu bengkau dalam menghadapi Cugoan Chiang. Apa Bantok Kui seperti terkejut? Ya, bengkau kini tengah bergerak untuk meruntuhkan Raja Lalim itu, dan Sute telah membantu bengkau untuk keadilan dan perikemanusian, karenanya jika memang Su Heng tidak keberatan, Sudikiranya Su Heng pun membantu anggota bengkau yang bertemu dengan Su Heng Kelak di kemudian hari kata Kuang Tan. Bantok Kui terdiam sejenak, sampai akhirnya dia telah mengibaskan tangannya, Sudahlah, aku tidak mencampuri urusan begituhan dan dia telah menghampiri Hotiat. Hotiat mendengar perkataan Kuang Tan yang terakhir, ketika Bantok Kui telah menghampirinya, dia bertanya, Apakah dia orang bengkau, Su? Apakah dia musuh ayah tanda seru? Jangan banyak bertanya sahut Bantok Kui singkat, dan dia telah perintahkan muridnya buat naik ke pundaknya. Hotiat tidak berani banyak bertanya, di waktu itu dia telah menggemblok lagi di punggung gurunya. Sedangkan Kuang Tan hanya mengawasi saja kepergian Su Hengnya. Setelah bayangan Su Hengnya lenyap, dia menghela nafas, sesungguhnya Kuang Tan sendiri belum lagi yakin bahwa Su Hengnya akan kembali ke jalan yang benar, seperti perintah suhu mereka pada pesan terakhirnya itu. Namun Kuang Tan tidak memiliki pilihan lainnya, terpaksa dia telah menerima saja syarat dari kakak seperguruannya, karena dia memang hendak menilai dulu sepak terjang dari Su Hengnya selama belakangan ini. Jika terbukti bahwa Su Hengnya itu telah kembali ke jalan yang benar, dia akan memberikan kauhoat yang dikehendaki Su Heng itu. Tetapi jika memang kelak ternyata Su Hengnya masih tetap melakukan sepak terjang yang tidak terpuji, maka dia akan menahan kauhoat itu. Malah jika tetap Su Hengnya melakukan kejahatan, dia yang akan membasminya. Dengan langkah kaki perlahan dia telah menghampiri kuda hitamnya, dia melompat ringan sekali ke punggung kudanya dan melarikan kembali ke dalam kota. Ketika dia kembali di dalam kota dan tiba di depan rumah besar tempat dia berdiam bersama anggota bengkau lainnya, Kuang Tan kaget tidak terkira, karena dilihatnya beberapa sosok tubuh menggeletak diam di depan rumah itu, sudah tidak bernafas dan digelimangi oleh darah merah yang mulai mengering. Kuang Tan mengeluarkan seruan tertahan dia lantas melompat turun dari kudanya. Setelah memeriksa sosok tubuh yang dia menggeletak tidak bernafas lagi, dia bertambah kaget, karena itulah anggota bengkau, bukan main gusar dan herannya Kuang Tan, cepat dia melompat ke dalam. Di dalam rumah itu juga menggeletak banyak sekali mayat yang malang melintang. Semuanya adalah anggota bengkau, dengan demikian membuat Kuang Tan sejenak lamanya telah berdiri di tempatnya mengawasi mematung. Entah siapa yang telah melakukan pembunuhan sekeji ini. Dilihat dari korban yang berjatuhan begitu banyak, tentu orang yang datang membinasakan orang bengkau tersebut bukanlah seorang diri, mereka tentu datang berombongan. Di waktu itu tampak Kuang Tan memeriksa lagi keadaan di belakang rumah. Sama seperti di depan dan ruangan tengah rumah itu, mayat telah menggeletak tidak bernafas. Dan orang yang tadi telah dilukai oleh bantok Kui dan telah diobati oleh Kuang Tan sehingga mendekati kesembuhannya, ternyata menggeletak di pembaringannya tidak bernafas lagi, hal ini membuat darah Kuang Tan meluap. Dia berlari keluar, dan memanggil pengawal yang terdekat posnya. Berduyun-duyun mereka datang ke gedung itu, tetapi mereka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi. Kuang Tan seperti buntu akal, sesungguhnya dia seorang yang sangat cerdas sekali, dia menduga tentunya orang Cugoan Chiang yang telah datang melakukan pembunuhan besaran seperti itu. Hanya saja dilihat care pembunuhan seperti itu, pasti orang Cugoan Chiang yang datang memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Kuang Tan segera berlari keluar, cepat lakukan penyelidikan dan memberikan laporan teriaknya kepada belasan orang anggota bengkau. Mereka menyatakan terima perintah dan semua memencarkan diri ke segala penjuru, namun satu jam kemudian mereka telah berkumpul tidak ada yang berhasil untuk menemui jejaksi pembunuhnya. Kuang Tan benar tidak mengerti, mengapa orang bengkau yang demikian banyak jumlahnya dan juga rata mereka memiliki ilmu silat yang tinggi, dapat dibinasakan sedemikian rupa oleh si pembunuh gelap. Pengah Kuang Tan termenung berusaha memecahkan persoalan tersebut, tiba ada seorang bengkau yang melaporkan, dari sekian banyak mayat, belasan mayat, ada seorang yang masih hidup. Hanya saja, orang itu sudah tidak bisa bicara, dan ia tampaknya terluka sangat parah sekali, tidak lama lagi tentu akan menghembuskan napasnya yang terakhir. Bagaikan terbang, cepat sekali Kuang Tan telah menerobos masuk. Dan juga telah dilihatnya apa yang dilaporkan tidak salah, seorang di antara korban itu masih bernapas. Hanya saja keadaannya sangat gawat dan juga parah sekali, luka pada batang lehernya, tenggorokan dan dadanya, membuat dia tidak bisa bersuara. Kuang Tan telah dijuluki sebagai tabib dewa, dengan sendirinya dia mengetahui apa yang harus dilakukannya. Dia telah mengeluarkan obat selaksa tahun, di mana dia segera mencekoki kepada orang itu. Tidak lama kemudian orang tersebut tersadar kembali dan keadaannya lebih segar, karena obat yang diberikannya itu benar mujarab, seseorang yang berada di ujung rambut mendekati kematiannya, jika memang diberikan obat ini, tentu sedikitnya dapat bertahan sampai tiga hari. Dan orang itu telah bicara dengan bibir yang bergerak perlahan-lahan, cuma saja, suaranya tidak bisa ditangkap, karena hanya ha-ha hu-hu belaka. Dan juga tidak ada kata-kata yang dapat ditangkap dengan baik. Kuang Tan dengan sabar telah duduk di samping orang itu, dia menotok dan menguruti beberapa jalan darah di tubuh orang itu, guna menambah tenaga orang tersebut. Sampai akhirnya orang itu memang memperoleh kembali kesegarannya. Siapa yang menyerbu kemaritanya Kuang Tan waktu melihat orang itu membuka matanya, namun berdiam diri saja dengan muka meringis. Mereka, mereka dan tidak jelas lagi kata-katanya. Dengan sabar Kuang Tan menanti dan juga bertanya terus-menerus, sampai akhirnya orang itu dapat bicara lebih banyak dari semula, sesungguhnya, orang, orang itu. Orang itu adalah orang Cugoan Chiang, kita telah kebobolan, mereka menyelusup masuk ke dalam bengkau kita, dan mereka, mereka, mereka tersebar di seluruh tempat, mereka semuanya telah diterima resmi sebagai anggota bengkau, dan harus hati-hati mereka. Mereka akan bergerak di sembarang waktu dan jika memperoleh kesempatan. Kemudian kata-kata orang itu sudah tidak jelas lagi terdengar, karena suaranya semakin lirih. Kuang Tan telah menguruti jalan darah di tubuh orang tersebut. Juga dia telah memberikan lagi obat selaksa tahun, di mana dia telah memberikannya lebih banyak, sehingga orang itu memiliki daya tahan lebih kuat. Melihat luka yang dinuritanya, memang orang itu sudah tidak memiliki harapan hidup terus, karena dia telah terluka parah sekali, tentu orang ini tidak lama lagi akan menghembuskan napas terakhirnya. Kuang Tan sebagai tabib dewa, hanya berusaha mempertahankan jiwa orang itu beberapa saat, karena dia membutuhkan keterangan orang ini. Dan apa yang telah diberitahukan oleh orang itu, walaupun katanya itu tidak lancar dan susunan katanya tidak baik, namun telah dapat ditangkap artinya, membuat Kuang Tan dan orang Bengkau lainnya kaget tidak terkira. Karena mereka baru menyadari bahwa orang Cugo Anci yang ternyata telah berhasil menyelusup ke dalam tubuh Bengkau, di mana mereka telah menyamar sebagai anggota Bengkau, dengan demikian, mereka bekerja jika memang benar memiliki kesempatan yang baik. Dilihat dari apa yang terjadi pada waktu itu, telah jatuh korban belasan orang yang sangat mengenaskan sekali, segera Kuang Tan dapat menarik kesimpulan bahwa orang Cugo Anci yang menyelusup ke dalam Bengkau bukan hanya satu atau dua orang Melaka. Karena biar bagaimana, tentu jumlah mereka sangat banyak sekali. Maka Kuang Tan telah memperhatikan semua orang Bengkau yang berkumpul di tempat itu, seorang demi seorang diperhatikannya dengan seksama. Dan semua anggota Bengkau yang berkumpul di situ hanya menundukan kepala belaka. Bagaimana mungkin buat mencari orang Cugo Anci yang yang berhasil menyamar sebagai anak buah Bengkau, malah kata dari orang yang telah terluka begitu parah, orang Cugo Anci yang itu justru telah diterima sebagai anggota resmi Bengkau. Inilah merupakan musuh dalam selimut yang sangat berbahaya sekali, karenanya telan membuat Kuang Tan merasa perlu harus segera mengirimkan kurir kepada Tio Bukie, untuk meminta pertimbangannya, apa yang harus dilakukannya. Namun mengirim kurir pun tidak mudah jika saja orang yang ditunjuk sebagai kurir adalah salah seorang musuh yang telah menyelusup menjadi anggota Bengkau, bukankah pemberitahuan Kuang Tan tidak akan tiba pada alamat yang tepat tanda seru. Kuang Tan berdiam diri beberapa saat. Kemudian dia telah mengumpulkan semua komandan Regu, dan berpesan karena telah berhasilnya orang Cugo Anci yang menyelusup ke dalam tubuh Bengkau, mereka dipesan untuk selalu berwaspada, sedangkan Kuang Tan sendiri akan memberikan laporan kepada Bukie, di mana Nada akan pergi sendiri buat melaporkan peristiwa yang baru saja terjadi itu. Dan memang di waktu itu terlihat Kuang Tan tidak bisa menyerahkan persoalan tersebut kepada anggota Bengkau lainnya, dia telah bertindak sendiri untuk pergi melaporkannya langsung kepada Bukie dan meminta kepada para komandan pos yang berada di tempat itu harus berhati-hati. Sedangkan orang Bengkau yang berada di kota tersebut telah berlaku waspada sekali, biar bagaimana mereka sendiri ngeri jika sampai dijagal. Sebab mereka tidak mengetahui yang mana kawan dan yang mana lawan. Kuang Tan melakukan perjalanan ke kota Chuling, di mana Bukie berada. Dia menceritakan apa yang terjadi. Segera juga Bukie perintahkan seluruh pimpinan Bengkau untuk mengadakan pemeriksaan yang lebih teliti, penyaringan yang lebih hebat. Di waktu itu, juga telah diketahui tentunya orang-orang Cugo Anci yang menyelusup ke dalam tubuh Bengkau tidak sedikit jumlahnya. Karenanya, dengan menyaring mereka lagi, menyelidiki asal-lusul mereka, dapat diketahui mereka itu memiliki sangkut pautnya dengan Cugo Anci yang atau tidak. Jika memang tidak dapat diketahui keseluruhannya, akan tetapi sebagian dari mereka dapat ditangkap. Dan dari mereka akan diperoleh keterangan lebih jauh. Begitulah, Bengkau jadi sibuk buat mengurusi persoalan tersebut. Lima kota yang telah mereka kuasai, segera diadakan pemersihan. Seluruh anggota Bengkau diperintahkan menghadap sepuluh orang demi sepuluh orang. Dan mereka diperiksa. Tetapi sejauh itu tetap saja belum berhasil dibongkar orang Cugo Anci yang yang berhasil menyelusup ke dalam Bengkau. Hanya saja pada sore harinya di hari kedua, terlihat Kuang Tan tengah memeriksa seorang anak buah Bengkau yang dicurigainya. Dia seorang tua bertubuh kurus kering, dengan muka berpotongan tikus. Dia berusia antara 40 tahun lebih, tertawanya sinis dan juga selalu memandang dengan lirikan matah yang sangat licik. Di mana kau sebelumnya tanya Kuang Tan kepada orang itu, ketika terjadi pembunuhan gelap pada orang. Bengkau beberapa saat yang lalu kau berada di kota mana? Tanda seru. Orang itu tersenyum sinis, dia bilang, waktu itu berada di culing, dan baru beberapa hari ini dikirim ke Kangwi. Siapa namamu Tanda Seru Tung Ki Yang San? Hem, apakah engkau bukan orang yang diutus oleh Cugo Anci yang tanya Kuang Tan? Orang itu jadi tertawa geli. Dia beranggapan bahwa pertanyaan Kuang Tan merupakan pertanyaan yang lucu dan tidak masuk akal. Mana ada maling yang mau mengaku maling jika ditanya langsung seperti itu? Tentu saja bukan katanya setelah puas tertawa. Tetapi sesungguhnya Kuang Tan memang sengaja mengajukan pertanyaan yang biasa-biasa saja yang bisa memancing rasa humor. Jika seorang anggota bengkau yang resmi dan bukan matematik musuh, tentu dia akan ketakutan sekali memperoleh pemeriksaan seperti itu, tidak seperti orang ini yang tertawa geli. Dan sekarang Kuang Tan melihat lagak orang ini, dia telah dapat memastikan orang ini tentunya matematik musuh, orang Cugo Anci yang menyelusup masuk. Memang Kuang Tan pura mengajukan pertanyaan tolol, sehingga disebabkan orang ini mungkin matematik musuh, jadi tertawa geli seperti itu menertawai kebodohannya. Padahal disinilah letak dari keterampilan dan kecerdikan Kuang Tan. Setelah orang itu berkata demikian dan selesai tertawa, tahu Kuang Tan mengulurkan tangan kanannya, dia telah mencengkeram pergelangan tangan orang itu. Tung Ki Yang San kaget ketika pergelangan tangannya kena dicengkeram. Dia berusaha berkelit, namun gagal, pergelangan tangannya kena dicengkeram. Di waktu itu Tung Ki Yang San berusaha mengerahkan tenaganya, juga gagal, cengkeraman jari-jari tangan Kuang Tan ternyata sangat kuat sekali sehingga Tung Ki Yang San tidak dapat berkutik. Sedikit saja aku mengerahkan tenaga dalamku, maka lengan tanganmu ini akan hancur mengancam Kuang Tan. Lebih baik engkau mengakui terus terang saja, bahwa engkau orang Cugo Anci yang memang menyelusup ke dalam bengkau kami. Tung Ki Yang San telah meringis menahan sakit katanya, mana boleh begitu, aku benar anggota resmi bengkau, sekarang mana mungkin aku yang memangnya bukan orang Cugo Anci yang engkau paksa agar mengakui diriku sebagai orang Cugo Anci yang tanda seru. Tetapi Kuang Tan tidak mau banyak bicara, begitu tangan kanannya digerakkan, seketika tubuh orang yang kurus kerempeng itu terbanting. Berak tubuhnya telah terbanting keras, orang itu mengeluarkan jeritan. Kuang Tan mengawasi orang tersebut dengan tajam. Kau berasal dari pintu perguruan mana tanyanya? Dengan suara yang tawar. Tung Ki Yang San tidak segera menyahuti, dia memandang kepada Kuang Tan dengan sorot metu yang mengandung kebencian. Dan itu saja sudah cukup buat Kuang Tan mengetahui dan merasa yakin bahwa orang ini tentunya bukan anggota bengkau yang sebenarnya, tetapi orang itu pun rupanya segera dapat menguasai dirinya. Dia menyahuti, aku, aku murid Siaw Lim Sye. Bohong bentak Kuang Tan. Mengapa bohong tanda seru tanya Tung Ki Yang San berani sekali sambil merangsak bangun? Hem, engkau orang Cugo Anci yang memang menyamar dan menyelusup ke dalam tubuh bengkau. Kau Kuang Tan dengan penuh keyakinan, jika engkau tidak mau mengakui terus terang, maka aku akan menyiksa dirimu. Orang tersebut berdiri dengan muka yang merah padam. Engkau jangan sewenang, biarpun engkau memiliki kepandaian tinggi, aku tidak jari denganmu. Apakah engkau beranggapan bengkau merupakan perkumpulan yang sangat baik dan agung sehingga orang akan merasa bangga jika menjadi anggota bengkau? Meledak kemarahan Kuang Tan, dan dia semakin yakin bahwa orang itu bukanlah anggota bengkau. Justeru dalam keadaan marah seperti itu, rupanya Tung Ki Yang San lupa bahwa dirinya tengah menyamar sebagai anggota bengkau, sehingga dia mengucapkan kata-katanya seperti itu. Bagus, kata Kuang Tan kemudian, memang bengkau tidak mengharapkan anggotanya seperti engkau. Sambil membarengi dengan katanya tersebut, tubuhnya telah melesat ke arah orang si Tung itu, tangan kanan Kuang Tan bergerak sebat sekali, tahu dia telah mencengkeram lagi lengan orang itu. Begitu udah menggentaknya, tubuh Tung Ki Yang San terlempar ke tengah udara, kemudian terbanting keras sekali, dan juga di waktu itu dia mengeluarkan suara jerit kesakitan. Dia telah merangkak bangun, akan tetapi begitu dia berdiri tegak, sehingga tangan Kuang Tan menyambar lagi, menghantam dada orang itu. Buk tubuhnya seketika terjung ke larubuh bergulingan di lantai. Dan dia juga menjerit kesakitan. Sambil melompat dengan kalap, dia menggerakkan sepasang tangannya buat menyerang kepada Kuang Tan. Namun Kuang Tan bergerak gesit sekali dia menghantam lagi, pundak dari Tung Ki Yang San telah kena dihantamnya, seketika tubuh orang itu terjungkel dengan tulang pundaknya menjadi patah. Dia meraung kesakitan, dan bergulingan di lantai. Di kala itu Kuang Tan menghampiri. Jika engkau tidak mau mengaku, hem aku akan menghantam kau terus menerus, sehingga engkau tidak bisa mati, hidup pun tidak dapat, engkau akan menderita sekali. Terlebih bijaksana jika engkau mengakui yang sebenarnya. Aku anggota bengkau, engkau berbuat sewenang kepada ku teriak Tung Ki Yang San dengan suara yang nyaring dan kalap. Kuang Tan tidak memperdulikan sikap protes dari Tung Ki Yang San tersebut. Dia telah berusaha untuk menghajar orang itu dengan pukulan yang kuat, sehingga tubuh Tung Ki Yang San bergulingan di lantai, selama beberapa kali dia jatuh bangun jungkir balik. Dengan begitu membuat Tung Ki Yang San berulang kali menjerit kesakitan Kuang Tan memang sengaja. Menghantamnya mempergunakan tenaga yang diperhitungkan benar, sehingga walaupun Tung Ki Yang San terhantam dengan keras, toh tetap saja tidak menderita luka di dalam yang membuat dia terbinasa. Cuma saja, Tung Ki Yang San sendiri yang merasakan kesakitan bukan main, telah menjerit tidak hentinya. Dia masih terus juga protes bahwa dirinya adalah anggota dari Beng Kau. Dengan demikian dia tetap bersikeras bahwa Kuang Tan tidak berhak untuk mengani ayahnya. Namun Kuang Tan tidak memperdulikannya, setiap kali tangannya bergerak, maka tubuh Tung Ki Yang San telah jungkir balik berulang kali. Ketika merabam mulutnya yang berdarah, dia sudah tidak bisa mempertahankan perasaan takutnya. Dia telah berseru hentikan. Hentikan. Engkau hendak membunuhku. Tetapi Kuang Tan tidak memperdulikannya, terus juga dia maju menghampiri dan mengayunkan tangan kanannya, maka tubuh dari Tung Ki Yang San telah kena dihantamnya lagi, membuat dia jungkir balik. Dalam keadaan seperti itu, hidungnya juga telah menyemburkan darah. Tung Ki Yang San dalam keadaan kesakitan dan juga melihat darah yang menyembur begitu banyak, jadi tambah ketakutan, akhirnya dia berseru, hentikan. Hentikan jangan memukul terus. Dan dia juga telah menekuk kedua kakinya, berlutut di hadapan Kuang Tan, katanya, aku mengaku. Aku mengaku. Aku mengaku. Aku bukan orang Bengkau sesambatan Tung Ki Yang San dengan suara tergagap ketakutan. Di waktu itu tampak Kuang Tan mengangkat tangan kanannya, dia mengancam akan menghantam lagi, namun, mendengar perkataan Tung Ki Yang San, dia menghentikan dan menahan tangannya di tengah udara, dia mengawasi tajam sekali kepada Tung Ki Yang San, katanya dengan sikap yang tawar, engkau mengakui bahwa dirimu memang bukan orang Bengkau, bukan? Hem, sekarang engkau akui, siapa dirimu sebenarnya tanda seru. Dan setelah berkata begitu, dengan segera dia telah menghantam lagi dengan tangan kanannya, dia mengerti, jika saja dia tidak menghajar dengan care seperti ini, tentu Tung Ki Yang San tidak akan mengaku keadaan yang sebenarnya. Sedangkan Tung Ki Yang San yang dihantam dengan kuat oleh Kuang Tan, seketika tubuhnya terpental lagi, dia merasakan dadanya yang dihantam sakit bukan main, dia sampai menjerit-jerit. Aku akan mengaku. Aku akan menceritakan teriaknya dengan ketakutan dan kesakitan. Katakanlah segera bentak Kuang Tan dengan suara yang tawar, hem, jika memang engkau tidak mau mengatakan yang sebenarnya, aku akan menghantam lagi kepadamu. Aku, aku, aku diutus oleh, oleh, kerajaan, mengaku Tung Ki Yang San pada akhirnya, dan kemudian telah berlutut di hadapan Kuang Tan. Ampunilah jiwaku, bebaskanlah aku, aku akan memberitahukan segalanya kepadamu, dan aku akan memberitahukan siapa saja berada di dalam pasukan bengkau. Tetapi engkau harus berjanji bahwa engkau akan membebaskan diriku, aku akan pergi ke tempat yang jauh, dan tidak akan kembali ke pasukanku, karena jika aku kembali ke pasukanku, tentu aku akan dijatuhi hukuman. Aku berjanji, apa yang ku ketahui di sini tidak akan kulaporkan kepada kerajaan. Hem, berapa banyak orang yang menyelusup ke dalam pasukan bengkau, tanya Kuang Tan. Tetapi, kau berjanji akan membebaskan diriku jika memang aku membuka rahasia itu, bukan tanya Tung Ki Yang San dengan sikap memohon belas kasihannya. Kuang Tan mengangguk. Ya, aku akan membebaskan kau dia memberikan janjinya. Apakah janjimu ini dapat dipegang? Tanya Tung Ki Yang San tidak perlu kau ragu-ragu. Aku akan menepati janjiku. Aku tidak akan menyalahi janjiku. Aku akan membebaskan dirimu. Sekarang engkau mengakulah terus terang, dari mana kalian dikerahkan, dan Panglima mana yang telah menangani persoalan ini, berapa kekuatan kalian yang telah menyelusup ke dalam pasukan bengkau lalu apa rencana kalian? Sambil bertanya begitu, dia telah memandang tajam sekali kepada Tung Ki Yang San. Sedangkan Tung Ki Yang San telah mulai membuka rahasia apa yang diketahuinya, dia memberitahukan, pasukan yang diselusupkan menyelundup ke dalam barisan pasukan bengkau berjumlah 300 orang lebih. Mereka semuanya mengerti ilmu silat. Dan juga mereka diperintahkan untuk bekerja sendiri-sendiri di berbagai sektor. Jika memang mereka itu dikumpulkan, tentu engkau mengenali mereka tanya kuangtan. Ya, di antara kami terdapat tanda pengenal, menyahuti Tung Ki Yang San, karena dari itu, kami saling mengenali dan tahu satu dengan yang lainnya. Baiklah jika demikian sekarang beritahukan, tanda apa yang kalian pergunakan tanya kuangtan kemudian. Kami semuanya membawa secari kain putih berukuran patkua, segi delapan, dan juga kami pergunakan di pinggang sambil berkata begitu, Tung Ki Yang San telah memperlihatkan pinggangnya, pada ikat pinggangnya memang benar terdapat secari kain putih dengan bentuk potongan segi delapan. Sedangkan kuangtan setelah melihat bentuk kain itu, mengingatnya dengan baik. Dia telah berdiam diri sejenak, katanya, jika demikian baiklah. Engkau belum lagi bisa dipercaya sepenuhnya jika memang apa yang kau terangkan ini benar, maka engkau akan dibebaskan, dan juga, sekarang engkau beristirahat dulu di sini. Setelah berkata begitu, kuangtan merogoh sakunya, dia mengibaskan tangannya. Waktu itu Tung Ki Yang San sesungguhnya hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba sekali dia mencium sesuatu bau harum, dan selanjutnya dia tidak ingat diri, karena tubuhnya telah terguling dan pingsan terkena pengaruh obat tidur yang dilepaskan kuangtan. Kuangtan bekerja cepat sekali, dia telah keluar dari tempat itu, dan mengumpulkan orang bengkau, lalu dia perintahkan orang bengkau itu berkumpul. Kepada para komandan pasukan bengkau dibisikannya sesuatu. Waktu orang bengkau berkumpul, mereka memeriksanya. Maka mudah sekali kuangtan menangkapi mereka seorang demi seorang, dan selesai menangkap sebanyak. 36 orang pasukan kerajaan yang telah menyelundup ke dalam pasukan bengkau, maka dia berangkat menemui bukiet, memberitahukan yang diketahuinya Inli Heng, Sungan Kiao dan juga tokoh bengkau lainnya murka bukan main. Tetapi mereka pun sangat girang sebab telah mengetahui rahasia musuh di mana memang dengan mudah mereka dapat menangkapnya. Kera Bukie menangkap mereka berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kuangtan, Bukie menerima 10 orang demi 10 orang dari pasukannya, dia memperhatikan apakah di antara mereka ada yang mengenakan kain putih berpotongan segi delapan itu. Maka dengan demikian jika memang di antara 10 orang itu terdapat orang yang dicarinya segera ditangkapnya. Dan sebentar saja telah dapat ditangkap lebih dari 50 orang, kepada anak buahnya Bukie pun telah perintahkan buat menyampaikan kepada komandan dari pasukan bengkau di tempat lainnya, untuk mengadakan pembersihan. Dengan diketahuinya rahasia lawan, maka dengan mudah, semua anak buah dari cugoan cilang yang menyelusup ke dalam bengkau dapat disapu bersih dan ditangkap. Dan juga, Bukie segera menurunkan hukuman dengan menotok jalan darah tertentu mereka, untuk memusnahkan tenaga dan kepandaian mereka, dengan demikian, telah membuat mereka yang tertangkap itu menjadi manusia-manusia bercacat. Sedangkan Kuang Tan telah kembali ke kota di mana dia memang bertugas, di garis depan, yaitu kota Kangwi, dan juga dia telah bekerja dengan bersungguh, mengobati. Orang yang terluka ringan maupun berat dalam pertempuran yang acap kali terjadi. Pasukan cugoan Chiang juga telah berulang kali melakukan penyerbuan berusaha menerobos masuk ke dalam kota Kangwi lagi, namun mereka selalu gagal. Dengan demikian, kemenangan yang telah dicapai oleh Bengkau memang sangat memuaskan sekali. Dan jika di waktu itu, pasukan Bengkau telah dikerahkan lebih jauh, buat menyerbu terus. Kota demi kota telah berhasil direbut dan telah membuat pasukan kerajaan selalu main mundur dan meninggalkan kota yang mereka pertahankan. Cugoan Chiang mengetahui apa yang terjadi belakangan itu, di mana pasukan kerajaan selalu dapat dipukul mundur dan rusak oleh pasukan Bengkau, di samping khawatir, juga sangat gelusar sekali. Di waktu itu, dia juga jengah bingung bukan main, karena justru putri kesayangannya telah pergi entah kemana meninggalkan istana bersama gurunya. Sehingga membuat Cugoan Chiang di samping memikirkan untuk mengatur pasukannya yang selalu kalah dalam medan pertempuran juga dia telah memerintahkan beberapa orang pahlawan istana untuk pergi mencari jejak putrinya. Dia juga telah perintahkan, jika memang guru putrinya itu ditemukan ia harus dihukum mati. Juga telah dikirim pemberitahuan merupakan pengumuman dari kaisar kepada para pejabat di berbagai kota, untuk mengawasi kalau-kalau putri kaisar lewat di kota mereka. Terlebih waktu itu keadaan sangat kacau sekali, rakyat banyak yang tengah mengungsi. Dan anehnya rakyat mengungsi bukannya meninggalkan tempat-tempat yang dikuasai oleh pasukan Bengkau, malah mereka telah berlomba untuk mendatangi tempat-tempat yang dikuasai oleh pasukan Bengkau, karena mereka merasa lebih aman berada bersama-sama dengan pasukan Bengkau dibandingkan berada dengan para tentara kerajaan, yang pada saat itu lebih banyak mempergunakan kesempatan buat merampas harta benda mereka, bertindak sewenang-wenang dengan memperkosa dan membunuh tanpa mengenal peri kemanusian. Dengan beruntun rakyat telah meninggalkan tempat mereka, maka boleh dibilang, di mana pasukan tentara kerajaan tengah bertahan, maka di situ sudah tidak ada rakyat, karena rakyat yang mengungsi itu telah mendukung dan ikut berjuang, masuk menjadi anggota Bengkau. Keruan saja, banyak pasukan tentara kerajaan yang telah gugur dan rusak, karena mereka selalu terdesak dan tergempur, kota demi kota telah terjatuh ke dalam tangan pasukan Bengkau. Kemenangan demi kemenangan yang telah diperoleh Bengkau membuat pasukan Bengkau semakin bersemangat. Bukiai sendiri yakin melihat rakyat mendukung Bengkau, berarti mereka berjuang bukan sendiri dan tentu semakin lama akan bertambah kuat. Dengan demikian tentu saja akan membuat pasukan Bengkau itu bertambah hebat juga, di mana selalu dapat tumbuh berlipat ganda jumlahnya lebih besar, menerjang kepada kota yang dipertahankan oleh pasukan kerajaan. Pada sore itu tampak bantokui dengan menuntun tangan hotia tengah berjalan di jalan raya di kota yang ceng, dan tengah memandang sekelilingnya yang sepi. Dia hanya melihat pasukan tentara kerajaan yang hilir mudik, sama sekali tidak terlihat penduduk atau rakyat biasa. Juga para tentara kerajaan yang berpapasan dengannya, telah memandang dengan sorot met mengandung curiga. Akan tetapi bantokui tidak memperdulikan dia melangkah terus perlahan dengan menuntun tangan hotia. Sedangkan hotia telah berulang kali mengeluh bahwa dia letih sekali, karena telah seharian mereka tidak menemukan warung arak, banyak warung arak yang mereka jumpai akan tetapi semuanya kosong. Dengan demikian membuat mereka tidak bisa beristirahat dan juga tidak dapat untuk melenyapkan dahaganya dikala itu tampak bantokui telah menghampiri sebuah warung arak, untuk melihat keadaan di dalam warung arak itu, karena dia percaya, tentunya salah satu warung arak yang ada di kota ini ada yang masih menjual arak, atau jika mungkin, dia pun ingin sekali mengisi perut. Hotia telah merengek, dia menyatakan sangat lapar dan haus sekali. Jika memang rumah makan itu tidak menjual minuman, dan tidak ada pelayannya, tidak ada makanan yang bisa dimakan, kita akan mati kelaparan. Bantokui tersenyum. Jangan khawatir, jika memang terpaksa nanti kita rampas saja dari para tentara kerajaan kata Bantokui. Hotiat menghela nafas dalam-dalam, sebelumnya dia telah sering mengemukakan kepada Bantokui, agar dia memperkenalkan saja kepada tentara kerajaan yang mereka jumpai, bahwa dia adalah putri kaisar. Tentu tentara kerajaan itu akan membagikan mereka makanan dan air yang mereka butuhkan. Namun Bantokui malah telah memarahinya dan melarangnya. Dengan demikian membuat Hotiat tidak berani membantah perintah gurunya agar jangan sekali memperkenalkan diri sebagai putri kaisar. Sekali saja engkau memperkenalkan diri bukannya mereka menolong, mereka malah akan mencurigai kita dan menangkap kita, bukankah para tentara kerajaan itu tidak pernah bertemu dengan kau, dan biarpun engkau mengaku sebagai putri kaisar, mereka mana percaya? Malah mereka akan mencurigakan kita telah menjual nama baik putri kaisar, di mana kita akan ditangkap dan disiksa jika hal ini terjadi, maka kita akan menerima perlakuan yang tidak baik. Tanda seru. Biarpun tidak mengerti keseluruhannya, Hotiat mengiakan dan tidak memaksa gurunya buat memperkenalkan keadaan dirinya kepada para tentara kerajaan itu. Di waktu itu tampak Hotiat benar telah hasil sekali, ketika melihat ada sebatang pohon di pinggir jalan, dia sudah tidak tahan dan letih sekali, dia menghampiri pohon itu duduk di situ untuk mengasoh. Sedangkan Bantokui hanya menyeka keringat sambil tetap berdiri, ia memandang keadaan di sepanjang jalan itu. Rumah-rumah yang telah kosong. Memang dia baru saja memasuki salah satu rumah itu, di dalam rumah itu pasti masih terdapat sedikit air minum atau makanan dari pemiliknya yang telah mengungsi akan. Tetapi, begitu Bantokui dan Hotiat memasuki rumah tersebut, niscaya para tentara kerajaan akan mencurigai mereka. Di saat itu, tampak Hotiat mengeluh panjang pendek tidak hentinya. Tiba-tiba ada dua orang tentara kerajaan, yang masing berusia di antara 30 tahun lebih, sambil cengar-cengir telah bisik-bisik, dan mereka telah menghampiri dengan sikap yang kurang ajar. Meti mereka begitu jalan memandang kepada Hotiat. Nona yang sangat manis sekali. Aku tidak menyangka Toako, dalam keadaan perang seperti ini, kita masih bisa bertemu dengan seorang gadis dusun yang demikian cantik. Kata yang seorang dengan suara dan sikap yang kurang ajar sekali. Tentara yang seorangnya itu, yang dipanggil dengan sebutan Toako, telah cengar-cengir juga, dia telah bilang, benar inilah aneh sekali. Tetapi rupanya memang ini merupakan peruntungan kita yang sangat bagus, sehingga kita bisa dianugerahi oleh Tian seorang gadis secantik itu, lalu bagaimana dengan tua bangka itu? Sambil berkata begitu, dia telah melirik dengan sudut matanya kepada Bantokui dan tersenyum sinis. Kawannya telah tertawa bergelak. Mengapa kita harus pusing jika kita meminta anaknya secara baik? Tentu tua bangka itu akan mempersulit kita. Lebih baik kita mampu sih saja baru kita berurusan dengan Nona cantik itu. Akur kata kawannya.